Intro Prihatin dengan kondisi Sungai Bedera tercemar sampah dan limbah, Persatuan Melayan Tradisional Indonesia atau PNTI Kota Medan bersama-sama dengan warga bergotong royong di aliran Sungai Bedera Lingkungan 13, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marlat. Pengurus PNTI bersama-sama Kora Milik 10, PPSU Kecamatan Medan, Marlat, BPBD Kota Medan, Sekcam Marlat, Lurah, Kepling, serta masyarakat setempat turun ke lokasi. Sampah-sampah seperti plastik, batang pohon pisang, ranting-ranting kayu dikumpulkan di pinggiran sungai, tak lama kemudian mobil pengangkut sampah datang ke lokasi Sungai Bedera, sampah langsung diangkut mobil pengangkut. Kecamatan Medan, Rahmat Grafiki, mengatakan kegiatan ini dilakukan karena keresahan nelayan tradisional yang ada di Sungai Bedera terdiri dari nelayan ambai udang, bubuk kepiting, jaring muara, nelayan pancing cumi, bubuk, dan jaring ikan laut yang sehari-hari memanfaatkan aliran Sungai Bedera sebagai sumber kehidupan. Hari ini kami DPD-PNTI, Jamiah Batak Muslim Indonesia, Medan Community Center, Pelopor Belabangsa, Koperasi Muara Laut, dan beberapa nelayan Sungai Bedera melakukan kegiatan gotong royong, kebersihan sampah yang ada di dalam Sungai Bedera yang kami cinta ini, di mana sungai ini adalah sumber kehidupan dan penghidupan bagi nelayan kecil, terutama nelayan yang ada di bantaran Sungai Bedera ini. Hari ini kami berharap pemerintah kota Medan, pemerintah provinsi, terutama pemerintah kecamatan agar terus memperhatikan keadaan sungai yang kami cintai ini. Sungai adalah sarana jalur keberangkatan bagi nelayan untuk mencari nafkah di muara dan ke laut. Sungai Bedera saat ini telah berubah menjadi tempat sampah dan limbah yang sangat menyiksa nelayan tradisional dalam 10 tahun belakangan ini. Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Liputan Republik TV, Salam Kedera. Terima kasih telah menonton!